Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menyatakan peresmian gedung baru Sekretariat ASEAN di Jakarta merupakan wujud dari semangat baru ASEAN. Kehadiran gedung Sekretariat baru itu berguna pula memangkas biaya perjalanan yang dikeluarkan Sekretariat ASEAN dan wakil tetap ASEAN hingga biaya perjalanan dinas bisa dialihkan untuk kegiatan ASEAN lainnya. Di kesempatan itu Presiden Jokowi Dodo juga mengingatkan tantangan yang harus dihadapi ASEAN untuk 50 tahun mendatang tidaklah mudah. ASEAN dituntut memiliki prinsip kuat mampu merespon perubahan yang ada secara cepat serta tidak mudah terbawa arus. Di antaranya kerasnya tarik-menarik antar kekuatan besar yang diperkirakan akan semakin tajam. Presiden juga berharap dengan adanya gedung Sekretariat ASEAN yang baru ini dapat memfasilitasi kegiatan negara anggota ASEAN hingga bisa menjadi pusat kegiatan. Dalam peresmian gedung baru Sekretariat ASEAN ini hadir Pulau Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramu Duinai dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lin Jokhoi. ASEAN harus dapat mempertahankan relevansinya. Relevan bagi perkembangan baru dunia. Relevan bagi pemenuhan kepentingan rakyat ASEAN. Dan ASEAN harus bekerja lebih cepat dalam respon perubahan yang sangat cepat. Semua bergerak cepat. ASEAN harus bergerak cepat dan solid sebagai tuan rumah sepert ASEAN. Indonesia berusaha memfasilitasi ASEAN dalam bergerak cepat dan solid dan bekerja secara efektif dan efisien. Dengan pemikiran itulah gedung ASEAN ini kita bangun. Gedung baru ini mencerminkan spirit baru ASEAN, mencerminkan the new ASEAN. Dan saya berharap ke depan sebagian besar kegiatan ASEAN sudah selayaknya dapat dilakukan di gedung ini. Hal ini akan mengurangi secara drastis biaya perjalanan yang harus dikeluarkan, terutama oleh sekretariat ASEAN dan juga para wakil tetap ASEAN. Uang perjalanan yang dibelanjakan selama ini dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi kegiatan ASEAN lainnya. Bersatulah kita, jayalah ASEAN. Bersatulah kita, jayalah ASEAN. Bersatulah kita, jayalah ASEAN.